Seorang ejen polisi wanita yang sedang menyelidiki kasus tersebarnya video wak-wak-wak terpaksa harus merasakan rudal buruannya. Film yang akan kita ceritakan berjudul Room Service yang dirilis pada tahun 2024 ya. Masih berasal dari negara Filipina. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, Mimin minta nontonnya jangan diskip-skip ya. Biar kalian paham jalan ceritanya, langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Film pun dimulai. Adegan pertama terlihat seorang pria yang bernama Sergio yang sedang berada di kafe. Sergio lagi mencari mangsa wanita untuk diajaknya bermain futsal bersamanya. Target buruan Sergio, kebanyakan ayam kampus ya, yang lagi membutuhkan... Di tempat yang berbeda, terlihat seorang wanita yang sedang di interview untuk sebuah pekerjaan. Wanita itu bernama Karol. Saat itu, Karol mendapatkan repisi dari Alvin, sehingga ia bisa dengan mudahnya diterima di hotel. Manager hotel mengatakan kalau Karol akan ditempatkan di layanan kamar. Dan manajer hotel meminta Karol untuk menemui bagian supervisor hotel. Keesokan harinya, Karol mulai bekerja, dan Karol langsung dibimbing oleh supervisor hotel tersebut. Supervisor menanyakan pengalaman kerjanya Karol di mana, dan Karol langsung diajak bagaimana menjadi pelayan kamar. Karol dituntut harus ramah, dan selalu menyapa para tamu yang ada di hotel ini. Ketika Karol membersihkan kamar tamu, ia menemukan balon terbang bekas pakaian berserahkan. Supervisor juga mengatakan kalau Karol harus mementingkan privasi dan kenyamanan tamu hotel. Karena dengan merasa nyaman berada di hotel ini, kemungkinan mereka akan kembali lagi. Saat itu, Karol berhenti di sebuah kamar, yang akan ia bereskan. Tiba-tiba dalam kamar, keluarlah wanita. Ternyata, Karol akan membersihkan kamarnya Sergio, yang menyewa kamar di hotel itu. Karol pun menemukan obat kuat di dalam kamar itu, dan ia pun mengambilnya. Terlihat, Karol yang lagi istirahat, dan Karol sedang asik menonton film Wok 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 Wok. Tanpa sepengetahuan Karol, Supervisor pun mengampirinya, dan ia melihat kelakuan Karol. Karol pun dinaseh hati agar menjaga kelakuannya. Dan ia meminta Karol untuk tidak melakukannya lagi, dan menyuruhnya untuk menonton film itu ketika ia sedang berada di rumah. Setelah pulang kerja, Karol mampir ke rumah pacarnya, yang bernama Alvin. Dan ia pun memberikan obat pada Alvin. Namun, Alvin lebih percaya ayam kampung, lebih jos daripada obat itu. Bisa ditebak, akhirnya mereka pun bermain putsal. Kenapa? Anu? Ini tinggi-tinggi kalau jangan. Keesokan harinya, Karol masuk lebih awal, dan ia berniat mencari tahu tamu hotel, yang bernama Sergio. Namun, sialnya, rekan kerjanya yang bernama Benjo, mengetahuinya. Benjo mengatakan, kalau tamu yang bernama Sergio, sering membawa wanita ke kamarnya, dan selalu berbeda-beda. Benjo mengatakan, kalau wanita yang dibawa oleh Sergio, hampir semua seorang mahasiswa. Ketika Benjo membersihkan kamar Sergio, ia menemukan dompet. Karena tidak ada yang mengakui pemilik dompet itu, akhirnya uangnya diambil oleh Benjo. Karol pun meminta izin untuk membuka dompet itu. Namun, tangannya Benjo kegatelan. Merasa risih atas kelakuan Benjo, Karol membentak Benjo. Saat itu, Karol menemukan bukti pembayaran di dompet itu. Karol pun berniat akan membereskan kamar hotel. Dan di dalam lift, ia bertemu dengan Sergio. Dan ia sedang mengganeng seorang wanita muda untuk dibawa ke kamar dan bermain futsal. Entah disengaja atau tidak, kamar Sergio tidak terkunci dan dibiarkan begitu saja terbuka. Tentu saja, Karol pun bisa menikmati tontonan secara live aksi Sergio. Karol pun mengambil handphone miliknya. Dan ia berniat merekam aksi laga Sergio. Namun, Supervisor mengetahui kelakuan Karol. Dan ia ditegur karena tidak sopan terhadap tamu. Ketika itu, Karol dipanggil oleh manajer hotel. Supervisor mengatakan pada Benjo kalau Karol telah mengintip seorang tamu. Dan ia merekamnya. Lalu, Supervisor bertanya pada manajer hotel. Apa Karol dipecat? Manajer hotel hanya mengatakan kalau Karol hanya diberi peringatan secara tertulis. Kemudian, manajer hotel memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Karol kembali membersihkan kamar Sergio. Tak berapa lama, Sergio pun datang bersama Benjo. Dan Sergio mengatakan, kalau handphone miliknya tertinggal di kamar, apakah Karol menemukan dia? Karol pun memberikan handphone milik Sergio yang tertinggal. Dan Sergio memberikan sedikit upah pada Karol. Apa tak? Saat Karol hendak pulang, ada keributan di hotel. Ternyata, seorang wanita yang sedang mencari tamu yang menginap di hotel ini. Wanita itu mengatakan ciri-ciri pria itu. Karena pihak hotel tidak memberitahu keberadaan itu. Dengan alasan privasi, akhirnya wanita itu pun pergi. Diam-diam, Karol menghampiri wanita itu. Dan Karol akan membantunya. Karol membuka identitas dirinya. Kalau ia seorang polisi. Dan sedang memburu Sergio sebagai target. Wanita itu mengatakan, kalau video dirinya tersebar di internet. Saat ia dan Sergio bermain putsal. Dan ia tidak menyangka, kalau Sergio merekamnya. Ternyata, korban Sergio telah banyak. Karol yang hendak akan pulang. Ia dihampiri oleh Benjo. Namun, Benjo melecehkan dirinya. Karena tak terima, Karol pun mendodongkan pistol yang ia bawa. Dan membuat nyali si Benjo ciut. Dan Benjo pun memilih untuk pergi. Karol yang menyaksikan berita. Banyak sekali korban Sergio ada yang melakukan bunuh diri karena malu videonya tersebar. Ternyata, korban yang bernama Trisia yang ada di berita pernah menginap di hotel ini. Saat Karol tengah menyelidiki Sergio, tiba-tiba Sergio datang. Dan ia menegur Karol. Kenapa Karol berada di bagian resepsionis? Karol menyangkal kalau teman kerjanya datang terlambat. Makanya, ia pun menggantikannya sementara. Sergio sedikit menggoda Karol. Dan ia meminta Karol untuk datang ke kamarnya. Apabila, Karol mempunyai waktu luang. Karena Sergio menginap sendiri di malam ini. Dan tidak ada yang menemani dia. Karol yang lagi santai, akhirnya menemui Sergio di kamar hotel. Saat masuk ke dalam kamar, Sergio sudah siap untuk bermain futsal dengan Karol. Ketika Sergio asik bermain futsal dengan Karol, Karol mengambil pistol yang berada di bawah kasur. Dan ia pun langsung meminta Sergio untuk menyerahkan diri. Ternyata, Sergio telah mencurigai Karol kalau Karol seorang polisi yang mematah-matahi dirinya. Di balik semua ini, manajer hotel telah bekerja sama dengan kepolisian Filipina. Dan manajer itu juga mengetahui kalau Karol seorang penyidik kepolisian dan pistol yang berada di kamar Sergio juga dipersiapkan oleh Karol. Akhirnya, Sergio bisa ditahan oleh pihak kepolisian. Dan film pun berakhir lebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!